Karena itu bangunan tua dan kabelnya ada di atas, beda dengan di beberapa lapas yang bangunannya baru, kabelnya ditanam di beton sehingga lebih aman. Karena kabelnya di atas, dan yang juga penting adalah Anda main HP katanya. Jadi HP itu masuk ke dalam ruang-ruang itu. Jadi kalau colokan, rebutan colokan, atau instalasi di improvisasi, instalasi listriknya potensial memang kebakaran dengan arus listrik. Nah itu juga persoalan, harusnya memang HP nggak boleh masuk. Bisa memang, berarti ada pelanggaran aturan selama ini memang. Iya, salah satunya sih itu yang diceritakan bisa jadi karena colokan HP, yang kabelnya di improvisasi, dan sebagainya, sehingga memang potensial karena kemakan waktu, improvisasi yang tidak standar dengan setting kabel yang aman. Kalau itu betul terjadi dengan ariran listrik, misalnya kita harus menunggu kepolisian, ya itu salah satu akibatnya dari improvisasi kabel itu. Tapi kita harus menunggu polisi, karena polisi punya scientific criminal investigation. Tapi salah satu catatannya adalah persoalan masuknya penggunaan arus listrik yang bukan untuk peruntukannya dan di jamnya. Bukan berarti komunikasi di narapidana nggak boleh, boleh. Tapi waktunya tertentu, tempatnya juga tertentu. Jadi bukan di tempat-tempat kayak begitu seharusnya. Apalagi kalau ini jumlahnya sangat pandet. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.